Produk apa yang laris? Hmm, kayaknya hampir semuanya. Padahal enggak. Itu yang aku lakukan tiap hari dulu. Waktu awal-awal aku live streaming di Shopee. Kenapa ini sangat penting? Karena setiap harinya, omzetku hari ini cuma 10 juta. Iya kan? Wah, besok aku harus gimana caranya? Hai guys, ketemu lagi pada Judian Kosmo. Hari ini aku akan bahas tentang masih seputar Shopee, tentang live performance. Kenapa aku begitu pengen buat konten ini? Karena menurutku ini adalah salah satu bentuk evaluasi yang enggak bisa kita lakukan selama kita berjualan di Shopee untuk meningkatkan penjualan juga. So, aku akan bahas dengan bahasa yang mungkin gampang dimengerti ya. So, aku cerita sedikit, kenapa penting untuk mengevaluasi penjualan selama live setiap harinya. Jadi, kalau kalian tahu di Shopee itu ada lembar yang menunjukkan performa kita setiap kita selesai live streaming. Kalian bisa buka itu di seller center. Ya, jadi kamu masuk ke tokoku, terus abis itu kamu buka seller center. Oke, jadi nanti kalian di seller center itu, kalian bisa melihat performa-performa saat kalian live. Itu bisa berupa jumlah viewers, terus omset hari itu kamu live berapa, terus produk yang bestseller terjual itu apa, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu ya kan. Terus, kalian bisa traffic viewernya juga kelihatan, jadi bener-bener rata-rata trafficnya tuh kelihatan, oh kurang lebih kamu live itu 100 penonton, rata-rata atau 50 penonton, nah itu bisa kelihatan di situ. Terus, kamu bisa lihat juga, kamu membaik nggak, meningkat nggak dari live yang sebelum-sebelumnya, atau justru menurun itu kamu bisa lihat ya. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena setiap harinya sama aja seperti gini lah, istilahnya sama aja kita punya perusahaan. Kalau perusahaan itu misalkan bergerak di bidang penjualan ya, sebuah barang, toh tim evaluasi pasti ada, atau reportnya tiap bulan harus ada ya kan. Nah, ini sama aja sih seperti itu. Jadi, kita melihat report kita, atau rapot kita hari itu tuh berapa. Dari segi kenaikan followers, dari segi trafficnya si penonton, atau dari omset harian itu berapa. Jangan hari ini omsetnya 5 juta, besok 2 juta, terus karena kita nggak lihat trafficnya, atau nggak lihat performa kita, tetap jadi turun lagi jadi 500 gitu. Jadi, ini adalah salah satu faktor yang menunjang untuk kita memperbaiki diri selama live streaming ke depan gitu loh. Jadi, misalnya, oh hari ini traffic kita itu rata-rata 50 juta. Kita harus agak berpikir berat sedikit gimana caranya untuk menaikkan performa viewer kita. Atau, oh ternyata barang yang laku itu adalah, misalkan pensil nih. Pensilku laku banget daripada si ball pen dan penghapus gitu kan. Oh, berarti besok aku nyetok lebih banyak deh pensilnya. Biar besok kalau ada yang beli, aku nggak kehabisan stock. Itu bisa ya. Jadi, untuk seperti-seperti itu. Terus, ternyata pensil itu lebih diminati ya daripada yang lain. Ah, kalau gitu aku jualan pensil berbagai jenis aja gitu. Jadi, kalian bisa punya pikiran seperti itu. Kadang kan kita kalau live-live aja, terus abis itu ditanyain produk apa yang laris? Kayaknya hampir semuanya. Padahal nggak. Padahal ternyata yang laris tuh produk si pensil itu. Daripada si penghapus, tip-pack, dan lainnya itu lebih berhasil yang pensil. Nah, kita tuh kadang nggak sadar. Nah, lewat performa live streaming ini, kalian bisa menentukan produk bestseller kalian tuh apa gitu loh. Jadi, kalian bisa lebih menekankan penjualan pada yang itu gitu loh. Dan modal yang kalian punya bisa kalian belanjakan terhadap produk yang bestseller tersebut. Jangan sampai modal kalian juga berbasir ke produk-produk lainnya yang tidak bestseller. Alham ya, maksud aku ya di sini. Terus, poin terakhir yang paling penting, kenapa kita harus tahu performa live kita adalah kita untuk menentukan strategi marketing apa yang harus kita buat selanjutnya. Jadi, misalkan, wah barang ini yang tadi yang melakukan pensil, ternyata yang tip-packnya kurang laku ya. Tapi gimana ya cara meneluarinnya? Berarti kan harus ada yang dipikirkan caranya meneluarin si tip-pack ini biar laku juga kayak pensil, gimana? Mungkin saat kamu menjelaskan pensil, itu penjelasannya lebih rinci daripada kamu menjelaskan si tip-pack ini. Paham ya maksudku? Jadi, si tip-pack ini besok berarti harus kamu bedah lagi gimana cara menjualnya dengan baik gitu loh. Biar sama-sama penjualannya meningkat seperti si pensil. Nah, itu bisa. Atau gimana ya caranya biar viewerku naik gitu loh. Gimana caranya biar viewerku naik ya? Kemarin kan udah yang nonton global misalkan seribu orang. Aku pengen dong yang penontonku naik aja 10% besok gitu loh. Seribu seratus. Nah, gimana? Kamu mengevaluasi aku salah gimana ya? Mungkin boleh lihat siaran ulang kamu ya kan? Lihat siaran ulang kamu. Kalau kamu, jadi kamu posisikan ya. Kalau kamu lihat siaran ulang kamu, kamu posisikan kamu sebagai pembeli. Kalau kamu dijualin dengan cara yang kamu lakukan, itu kamu mau beli apa enggak? Oh, ternyata aku kurang ya. Aku kurang, kayaknya kurang berinteraksi dengan viewer nih. Jadi, besok kalau aku live lagi, aku mau lebih interaktif nih dengan pembeli. Jadi, tanya jawab, enggak jawab semua. Gitu lah. Bisa seperti itu. Jadi, performa live tuh penting banget ya. Jadi, kalian udah tau ya gunanya. Itu yang aku lakukan tiap hari dulu waktu awal-awal aku live streaming di Shopee. Jadi, aku lihat performaku, kalau aku lebih tekankan ke bestseller produk sih. Jadi, aku tau aku harus belanja barang yang mana gitu loh. Ya, untuk dijual gitu ya. Terus, oh ternyata minatnya pelanggan tuh terhadap barang yang seperti-seperti ini gitu loh. Terus, oh cara penyampaian ku tuh harusnya yang bener tuh begini. Jadi, produknya laku seperti produk yang A gitu loh. Aku suka gitu. Terus, oh omsetku, misalkan ya dulu waktu aku pertama-tama, omsetku hari ini cuma 10 juta i. Ya kan? Wah, besok aku harus gimana caranya omset bisa 20 juta, dua kali lipat nih. Caranya gimana? Ya, memperpanjang live streaming. Besok aku perpanjangin, kemarin aku live 2 jam aja udah 10 juta. Berarti, kurang lebih aku live 4 jam bisa 20 juta nih. Jadi, ada pemikiran-pemikiran dan strategi-strategi yang harus nanti akan tercipta. Karena kamu nonton si live performance sendiri gitu loh. Paham ya maksudku sampai sini. Jadi, buat kalian yang masih baru, wajib untuk ceki-ceki live performance kalian ya. Biar kalian bisa menentukan apa langkah selanjutnya. Oke guys, cukup sekian hari ini. Kita ketemu lagi on the next video. God bless you all. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax